Pendekar Kepala Batu Jilid 24. Pemuda itu membelalakan metu dan susoknya yang melempar granat tangan Temiata sudah lenyap di tengah-tengah mereka. Kiranya berlindung di balik asap tebal yang mengejutkan semua orang, ketua perkumpulan gelang berdarah itu telah pergi. Dan bersama dengan kepergiannya itu Temiata lenyap pula muridnya yang tadi menonton. Keparat, siapa orang Siwan itu Chok Tau Tai Hiap yang sudah berdiri tegak tampak mendelik dengan tinju terkepal dan asap hitam yang sudah lenyap itu menjadikan diadapat memandang tiga orang yang berdiri di dekatnya. Dan begitu dia melihat Perkut Husiang serta Kakek Foa yang tersenyum memandangnya sekonyong-konyong ketua Beng San Pai ini berseru. Hei, kaukah, lo suhu? Dan kau datang bersama si nelayan miskin ini Chok Tau Tai Hiap tampak tertegun dan Kakek Foa terkekeh gembira. Wah, kau baru tahu bahwa kami berada di sini, dengan Pai Chu? Hehehe, agaknya saking bermafsu mengejar si orang Siwan itu kau sampai tidak melihat kedatangan kami dan kau tidak mengenal pemuda ini, Beng San Pai Chu? Wah, dia adalah jago kita yang telah menyelamatkan muridmu. Kakek itu tampak berseri dan bukong sendiri yang dipandang dengan metu, terbelalak oleh ketua Beng San Pai itu buru-buru menjura dengan muka merah. Solo Chiam Pual, harap jangan hiraukan omongan Kakek Foa. Siapa yang menjadi jago di sini? Aku tidak merasa menjadi jago dan penyelamatan saudara Lek Kau ini adalah memang sudah menjadi kewajibanku karena kita berdua merupakan sahabat-sahabat baik. Chiyok Tau Tai Hiap tampak tertegun untuk kedua kalinya dan penghormatan orang yang tampak sungguh-sungguh itu hanya dibalasnya dengan anggukan kepala. Dia tidak kenal dengan pemuda ini, dan sebagai orang yang merasa tingkatnya masuk golongan atas maka dia bersikap angkuh. Anak muda, kau siapakah tanyanya sekedar untuk tidak terlalu bersikap sombong? Ah, Chiyok Tau yang rendah adalah orang Chiyok, Solo Chiam Pual. Dan beberapa waktu yang lalu telah berkenalan secara. Baik dengan muridmu yang gagah perkasa itu, saudara Lek Kau yang siau tekagumi. Hehehe, dia adalah Yap Bukong, Beng San Pai Chu. Bekas general muda itu yang kini lebih dikenal dengan julukan pendekar guru neraka Kakek Foa tiba-tiba menerangkan. Apakah kau belum mendengar nama pendekar muda yang lihainya melebih sang guru ini? Sekarang Chiyok Tau Tai Hiap tampak kaget dan pendekar gundul yang sedikit angkuh itu mendadak terkejut. He, jadi kau adalah Yap Go Answe, anak muda? Astaga, sungguh tidak kuduga. Haha, nelayan Shifo A, jadi pendekar guru neraka inikah yang telah menyelamatkan muridku? Wah, terima kasih, Yap Go Answe, aku sungguh tidak mengira akan budi pertolonganmu ini. Chiyok Tau Tai Hiap yang tadi bersikap tinggi hati itu sekonyong-konyong sekarang memberi hormat di depan Bukong dan pemuda yang merah mukanya ini tiba-tiba merasa jengah. Ah, Soa Lociampua, jangan membuat aku malu. Pertolongan yang kulakukan adalah pertolongan susulan. Karena kalau tidak datang Foa Lociampua yang menghadang duluan itu barangkali aku juga tidak mampu mengejamnya. Foa Lociampua yang berjasa besar, karena berkat kedatangannya yang tepat maka Saudara Lek Haui dapat kita selamatkan jiwanya. Haha, jangan kau membesarkan kepala orang Shifo A ini, pendekar guru neraka karena kalau kau tidak datang tentu aku si tua bangka ini sudah mampus di tangan Seng Ketua Perkumpulan Gelang Berdarah. Ketua Perkumpulan Gelang Berdarah Ciokto Wutai Hiap terbelalak. Ya, Ketua Perkumpulan Gelang Berdarah, Beng San Pai Chu. Orang berkedok yang bernama Wan Lui itu. Dialah si manusia iblis dari Pulau Hakkawi itu yang melarikan diri dan membuat tonar. Ahaha Ciokto Wutai Hiap benar-benar kaget sekarang dan tanpa sadar dia memandang bukong yang tiba-tiba muram bukanya. Jadi dia adalah susokmu sendiri, pendekar guru neraka tanyanya terheran-heran. Ya, So Lociampua, pendekar muda ini mengangguk. Dan aku telah mengikuti jejaknya selama berbulan-bulan sebelum membuktikan kebenarannya. Oha, Ketua Beng San Pai itu memandang bengong namun mendadak dia menoleh ke arah Perkut Ho Siang. Perkut Ho Siang apakah kau juga mempunyai urusan dengan si Ketua Perkumpulan Gelang Berdarah itu? Ho Siogobi itu tertawa pahit. Tidak Beng San Pai Chu, karena dia telah membunuh seorang murid luarku yang membawa lari kitab-kitab pusaka. Hi, muridmu dibunuh, Perkut Ho Siang ya, tapi itu adalah kesalahan sendiri. Dan bukan murid langsung, Beng San Pai Chu, melainkan hanya murid luar saja. Tapi yang lebih gawat adalah masalah kitab-kitab pusaka itu. Dia telah merampasnya dan mempelajari ilmunya di Lembah HW Sengkok. A-A-A-Chiok Tau Tai Hiap tampak tertegun keheranan dan Fo A-Lo Jin yang berdiri di sebelah kanannya tiba-tiba menimbrung sambil tertawa. Wah, kau ini ah oh ah oh melulu, Beng San Pai Chu. Memangnya kau belum mendengar kejadian ini? Ha, kalau begitu jangan mengeram dong. Sekali-kali turun gunung untuk mendengar berita-berita baru. Kalau begitu, apakah kau juga tidak? Tahu akan adanya keramaian yang akan diadakan oleh perkumpulan gelang berdarah itu? Mereka hendak merayakan ulang tahunnya yang pertama dan konon akan diadakan secara besar-besaran. HMM, Chiok Tau Tai Hiap tersipu merah. Untuk berita ini aku sudah mendengam ya, Nela Yan Sinting. Tapi untuk berita lain aku sama sekali belum menerimanya. Hiap Go An Pang telah mengundangku secara resmi, dan mereka katanya juga akan mengadakan tibu untuk dicari siapa jago terunggul buat dijadikan Beng Chu. Haha, jadikah sudah tahu tentang maksud orang-orang perkumpulan gelang berdarah itu, Beng San Pai Chu? Bagus, dan kau malah diundangnya juga. Wah, tentu ramai kalau begitu. Haha, kalau begitu berita lain apa yang sama sekali kau katakan belum menerimanya, Beng San Pai Chu? Apakah kau hendak meminta tolong si tukang nujum ini memberitahukannya? Chiok Tau Tai Hiap menyeringal kaku. Dia memang hendak meminta pertolongan pada si tukang guamia ini untuk menentukan jejak putra-putrinya. Tapi belum dia bicara sekonyong-konyong orang sudah menebaknya duluan. Karena itu Chiok Tau Tai Hiap jadi tersipu tidak enak namun karena dia sudah tahu akan kelihayan si tukang nujum ini maka mau tak mau dia pun mengangguk. Benar, nelayan si fo'a. Aku sedang kebingungin mencari jejak putra-puteriku. Mereka minggat tanpa memberitahu, terutama anak perempuanku yang nakal itu. Sudah hampir sebulan ini kami mencari tapi belum juga ketemu. Apakah kau bisa membantu? Hehehe, tentu saja bisa, Beng San Pai Chu mereka itu turun gunung kakek fo'a tampak terheran. Hektometer, karena ia menerima lamaran Bu Tiong Kiam Kun Seng, nelayan si fo'a. Dan kami orang tua sudah saling setuju tapi mungkin karena malu lantas ia minggat turun gunung. Oh haha. Fo'a Lojin tertawa geli tapi tiba-tiba dia bersikap serius. Jadi itukah persoalannya, Beng San Pai Chu? Hektometer, gampang, gampang. Puterimu itu memang keras kepala, tapi kulihat sekarang menuju utara. Dan tentang putramu agaknya perkutho siang yang bakal menemukannya kakek itu memandang ke atas langit yang biru serta awan yang putih kehitaman seolah-olah menjadikan pedomannya untuk cari jejak putra-putri pendekar dari Beng San Pai itu. Dan Chiok Tau Tai Hiap yang mendengar kata-katanya ini sudah berseri gembira. Pendekar itu tampak memandang perkutho siang mengerutkan kening, dan dengan penuh harap berkata kepada hosio gobi ini, perkutho siang, tolong kau perhatikan baik-baik ucapan guamia ini. Dia mengatakan engkau bertemu dengan puteraku. Dan kalau itu benar tolong kau lindungi dia, sampai kita bertemu lagi. Hektometer, baik, so Tai Hiap. Tapi Pin Cheng, pribadi akan mengusahakannya sambil berjalan. Ah, tentu saja. Bukankah kau juga akan ke Purina Gaya, tapi Pin Cheng bukanlah undangan Pin Cheng akan memutar untuk menuju markas besar perkumpulan gelang berdarah itu. Chiok Tau Tai Hiap tidak memperhatikan ucapan yang terakhir ini karena dengan muka gembira dia sudah menjura di depan hosio tinggi besar itu. Perkutho siang, terima kasih atas janjimu yang menenangkan ini. Dan kalau kita dapat bertemu di Purina Gaku harap puteraku itu sudah di sampingmu. Perkutho siang bolas menjura sambil tersenyum tapi alisnya yang selalu berkerut itu tampaknya ragu-ragu. Hosio ini. Sebenam ya hendak mengatakan sesuatu namun rupanya urung untuk diucapkan. Dan dia yang menerima permintaan ketua Beng San Pai ini menarik napas panjang. Mudah-mudahan kita semua selamat, Beng San Pai Chu. Dan ku harap kau berhati-hati memasuki sarang naga itu. Chiok Tau Tai Hiap tertawa. Ah, itu sudah menjadi kewajiban setiap orang, Perkutho siang. Kalau sampai celaka barangkali itu sudah nasib buruknya. Dan sahabat muda kita ini, apakah juga Kepuri Naga Ketua Beng San Oai ini memandang bukong dengan metu bersinar? Ah, itu sudah menjadi tugasku, Solo Chiampua, karena Suhu telah berpesan untuk membawa menghadap beliau. Haha, dan rupanya kau mengagumkan, pendekar guru neraka. Lain waktu aku ingin mengundangmu makan minum di Beng San sambil bicara soal silap tanda seru. Ah, kepandaianku biasa-biasa saja, Solo Chiampua. Dan ku kira tidak ada yang istimewa. Dahulu secara kebetulan aku bertemu dengan Nona Soh dan melihat gaya permainan silatnya sungguh patut dia menjadi putra pendekar seperti Lo Chiampua. Haha, kau pandai memuji orang, Yap Si Chu dan kata-katamu ini mengingatkan aku akan bantuanmu terhadap putra-puteriku. Bukankah engkau yang menyelamatkan mereka dari delohengte bersaudara? Wah, terima kasih sekali lagi, Yap Si Chu. Terima kasih tanda seru. Chiok Tau Tai Hiap tiba-tiba merabah baju dalam. Dan ini sekedar ungkapan kegembiraanku. Terimalah pendekar guru neraka. Beng San Pai Chu memberikan muleng Pai Chiang Bun Teng Hu ini untuk dipergunakan bila mana perlu. Terutama untuk anak-anak murid Beng San Pai yang barangkali perlu kau tundukan tanpa harus meminta izinku. Bukong terkejut, tapi hendak menolak Tau-Tau Chiok Tau Tai Hiap sudah memberikan benda itu kepadanya tanpa memberi kesempatan. Dan dia yang mendapat kepercayaan sedemikian besar ini jadi tersipu-sipu gugup. Airh, Solo Chiang Pua, bagaimana mungkin aku yang bukan orang Beng San Pai begini mendapatkan leng Pai tanda kuasa? Apakah aku dapat mempergunakannya dengan betul? Hektometer, kalau begitu biarlah pemberian ini bersifat sebagai peminjaman saja, Solo Chiang Pua. Dan kelak, kalau sudah tidak kugunakan lagi akanku kembalikan kepadamu. Pemuda itu cepat memberi hormat dan Chiok Tau Tai Hiap yang mendengar kata-katanya ini tersenyum lebar. Mukanya berseri, dan ucapan yang membayangkan watak seorang pendekar yang bersih dan jujur itu membuatnya gembira. Haha, tidak usahkah sungkan-sungkan, yap si cu. Tapi kalau kau menganggap ia sebagai barang pinjaman baiklah. Kelak ku tunggu kedatanganmu di Beng San sambil kita makan minum. Pendekar kepala gundul itu lalu memeriksa muridnya dan melihat Lek Hui hanya pingsan akibat pembiusan saja dia pun lalu menotok dada muridnya. Sekali mengurut dan merabah akhirnya sadarlah pemuda tinggi besar itu. Dan melihat gurunya berjongkok di dekatnya si raksasa tinggi besar ini terkejut. Dia melompat bangun, dan pertanyaan pertama yang diserukan adalah si laki-laki Si Wan. Suhu, di mana orang Si Wan itu? Teucu diserang asap tembakau-nya yang beracun. Dan, hei, kau ada di sini, pendekar guru Nelaka Lek Hui tampak kaget dengan adanya bukong di situ dan dia semakin terkejut melihat hadirnya dua yang lain di tempat itu. Untuk Fo Alojin dia mengenal, dan karena itu dia sudah cepat memberi hormat. Tapi untuk Hwasiu, berbaju kuning yang wajahnya agung serta penuhi bawah itu dia tidak tahu. Maka Chok Tau Tai Hiap memberi tahukannya. Dia adalah Perkut Ho Siang. Hwi Ji. Hwasiu dari Gobi yang telah ikut menyelamatkanmu dari orang Si Orang Si Wan. Ah, termiakasih, lo suhu. Dan di mana orang Si Manusia Curang Nulak Hui menjurah kaget tetapi pertanyaan ini hanya disambut senyum kecil Perkut Ho Siang. Hwasiu itu tidak menjawab, melainkah Richi Ok Tau Tai Hiap lah yang menerangkan segalanya. Mulai dari peristiwa di rumah penginapan yang membuat dia merobohkan si kalong kebuah beserta teman-temannya yang lain sampai kepada siapa sebenarnya si laki-laki berkedok yang bernama Wan Lui itu. Dan untuk ini Chok Tau Tai Hiap tidak bicara panjang lebar, melainkan singkat namun cukup jelas ditangkap muridnya. Dan Lek Hui yang mendengar cerita suhaunya itu jadi semakin terbelalak lebar. Raksasa muda itu berkali-kali mengepal tinju, dan setelah suhaunya selesai bicara dia pun Liu mengajak suhaunya ini untuk segera mendatangi markas besar perkumpulan gelang berdarah. Dan karena waktu memang telah cukup dekat maka Chok Tau Tai Hiap pun tidak menolak. Guru dan murid itu akhirnya berangkat, dan setelah mereka memberi hormat kepada semua orang lenyaplah bayangan si ketua Beng San Pai yang gagah perkasa ini. Sekarang tinggal si kakek Fo A bertiga bersama Pak Kut Husi yang serta pendekar muda, Bukong yang masih termangu-mangu di situ. Tapi karena kakek Fo A tidak mempunyai kepentingan lagi maka si nelayan dari Pulau Cemara itu pun Ahimia berpamitan kepada mereka. Pek Kut Husi yang losuhau, apakah kau hendak kenaga bersama pendekar Guru Neraka? Hwasyo Gobi ini tersenyum. Tidak, Fo A lojin, Pin Cheng masih mempunyai urusan lain. Pin Cheng janji dengan suhengmu, si belu temas di tikungan segitiga. Cui suheng muncul. Ya, dan karena itulah Pin Cheng tidak dapat menuju Puri Naga. Kau berangkatlah dulu Fo A situ, Pin Cheng menyusul belakangan saja. Hehehe, baik, baik kalau begitu. Eh, Pek Kut Husi yang, dan kau pendekar Guru Neraka, lohu pergi duyu kalau begitu kakek Fo A tertawa gembira dan tanpa menanti jawaban temannya sudah berkelebat meninggalkan dua orang ini dengan muka berseri-seri. Sekarang Bukong memandang Hwasyo Tinggi ini. Melihat orang tidak segera berangkat membuat dia mempunyai dugaan bahwa agaknya Hwasyo Gobi itu agaknya akan berbicara sesuatu kepadanya. Karena itu dia lalu bertanya, lo suhau, ada sesuatu yang inginkau beritahukan kepadaku? Pek Kut Ho Siang, menarik napas panjang. Benar, Yap Si Chu, dan itu adalah tentang Paman Gurumu sendiri. Tadi Pinceng melihat pertandingan kalian, dan kalau tidak dibantu Ho A Tlek Kim Jong Ko tentu Paman Gurumu itu sudah roboh. Kau memiliki Jip Yang Sin Kang yang mengagumkan. Yap Si Chu, dan terus terang Pinceng kagum sekali akan tenaga saktimu ini. Hwasyo itu memandang dengan meco bersinar dan bukong merah mukanya. Ah, tapi nyatanya pukulanku tidak mampu merobohkan Wansu Siok, lo suhu. Apanya yang hendak dibanggakan? Hektometer, itu karena Paman Gurumu dibantu ilmu gaib. Yap Si Chu. Dan kalau mengandalkan ilmunya yang biasa saja Pinceng yakin kau mampu merobohkannya kau memiliki Jip Yang Sin Kang yang mujijat dan ini merupakan tenaga sakti yang amat langka sekati. Apakah Si Chu mendapatkannya di gulung neraka? Bukong mengangguk. Betul, lo suhu, tapi itu pun atas jasa guruku yang telah membimbingku sedemikian rupa. Beliau berpesan bahwa tenaga sakti Jip Yang Sin Kang ini tidak boleh dipergunakan sembarangan, tapi khusus digunakan untuk menghadapi Wansu Siok. Ya, tapi ternyata perkiraan gurumu menghadapi hal tak diduga. Dengan hoat lehem Ciongko kau tak mampu melukai Sisiokmu. Yap Si Chu. Karena tubuhnya dibantu kekuatan hitam dari pengaruh lembah HW Sengkok. Dan untuk itu kita harus mencari jalan keluarnya. Apa yang lo suhu maksudkan? Kita harus mencari titik kelemahannya, Yap Si Chu. Karena hoat leh Kim Ciongko seperti ilmu-ilmu gaib lainnya ia pasti memiliki sebuah titik mematikan yang disembunyikan. Dan kalau ini tidak kau cari, pastilah paman gurumu itu tidak mempan diserang oleh pukulan macam apa saja. Jangan lagi Jip Yang Sengkeng, biar petir sendiri yang menyambar tubuhnya tidak bakal membuat dia tewas. Paling-paling dia hanya pingsan. Ahabu Kong terkejut mendengar keterangan ini dan perkuthus yang mengerutkan keningnya dengan muka muram. Dan ini diawali dengan kelengahanku, Yap Si Chu. Membiarkan kitab pusaka butek tipah pengedicuri oleh murid luarku. Dan kalau paman gurumu itu tidak melatihnya di lembah HW Sengkok, tentu dia benar-benar akan menjadi seorang manusia tanpa tanding. Padahal Pincheng sendiri tidak berani melatih peninggalan butek tipahong tanpa perkenan arwah leluhur. Bukong semakin terkejut oleh keterangan Hwasyogobi itu dan membayangkan susyoknya disambar petir saja tidak bakal tewas membuat dia jadi pucat. Hebat kalau begitu. Dan jika susyoknya menjadi manusia tanpa tanding di dunia ini sungguh keadaan akan jadi berbahaya sekali. Seorang iblis akan muncul, dan kesaktiannya yang tidak dapat dikalahkan itu bakal membuat susyoknya menjadi orang yang tidak kenal perikemanusiaan lagi. Ah, kalau begitu bagaimana, lo suhu? Dan siapa itu sebenarnya butek tipahong? Aku belum pemah mendengar nama ini. Pemuda itu menjadi pucat dan pekuthus yang memandang muram mendengar pertanyaan ini. Butek tipahong adalah seorang jago silat pada zamannya dinasti sang, Yap Sicu. Beliau adalah maharaja pendekar yang berbudiluhur. Ilmu silatnya luar biasa, dan kesaktiannya yang mengagumkan delapan penjuru dunia membuat dia diakui sebagai butek tipahong, raja maha kuat tanpa tanding. Nama sebenarnya tidak ada orang tahu, atau mungkin telah lupa saking lamanya pendekar itu tidak menampakkan dirinya lagi. Dia meninggalkan dua warisan di dunia ini, yakni yang pertama adalah sebuah kitab bemama bukeng pitkip sedangkan yang kedua adalah mutiara penawar racun yang lebih dikenal orang dengan nama Pitokcu. Dan agaknya degan bantuan inilah paman gurumu bersembanyi di HW Sengkok. Pitokcu mampu mengusir semua jenis racun, dan bisa apapun yang paling ganas tidak bakalan mempan melawan mutiara itu. Bukong terbelalak mendengar keterangan ini dan sekarang dia tahu mengapa jejak susyoknya tahun yang lain lenyap. Kiranya bersembunyi di lembah gemas suara yang konon habarnya amatangker karena penuh cek ye utok bu atau kabut. Beracun itu. Dan mengandalkan keampuhan Pitokcu kiranya Sengpaman guru itu mempelajari ilmu di lembah HW Sengkok. Hem, pemuda ini tertegun dan perkut HW Seng yang sudah melanjutkan keterangannya itu berkata lagi, dan bukeng pitkip yang dirampasnya itulah yang membuat susyok muliai, Yap Sicu, yang membuat dia mampu memiliki kekebalan yang amat mujijat. Konon butek tipah kong sendiri pada zamannya dahulu juga amat kebal sekali, dan dikabarkan orang dia mampu menahan serangan petir. Tapi agaknya paman gurumu yang terpengaruh oleh hawa beracun di lembah HW Sengkok itu telah keliru jalan, dan memiliki jenis kekebalan semacam hoatlek chiongko yang dibantu oleh pengaruh ilmu gaib. Memang kekebalannya mirip dengan kekebalan yang temah dimiliki oleh mendiang butek tipah hong sendiri, tapi karena mengandung ilmu hitam pasti memiliki satu kelemahan yang disembunyikan. Dan membiarkan orang seperti itu berkeliaran di dunia kengkong sungguh berbahaya, Yap Sicu. Setidak-tidaknya Pin Cheng ikut menanggung dosa kalau dia mengumbar nafsu angkaranya. HW Sengkok ini tampak sedih dan bukong yang mendengar kata-katanya itu bangkit semangatnya. Dia tidak kerelah melihat susoknya mengacau dunia, karena itu dia akan melawan sampai berhasil. Tapi, bagaimanakah caranya? Untuk ini bukong jadi termangu-mangu bingung. Lo suhau, akhirnya pendekar kita bicara. Kalau kita harus mencari titik kelemahannya lalu bagaimana caranya? Menyerang setiap bagian tubuhnya, ataukah mempergunakan akal lain? Kalau dia tidak mampu dipukul roboh, kita sendiri yang bakal kehabisan tenaga, lo suhu. Dan salah-salah tubuh binasa dengan hasil yang sia-sia. Hektometer, ada satu jalan, Yap Sicu. Dan engkaulah orangnya yang tepat untuk melakukan ini. Kau carilah sekeping pelat tembaga di mulut HW Sengkok, karena itu merupakan jawaban satu-satunya untuk memecahkan senia ilmu yang dipelajari secara salah dari bukeng pitkip. Dan kalau kau sudah menemukannya harap secepatnya pergi ke purinaga, Yap Sicu, karena pin ceng akan menunggumu di sana. Sekeping pelat tembaga, lo suhu bukong terbelalak. Ya, benda yang membuat pin ceng cemas karena kehilangan di sekitar lembah gemas suara itu. Benda itu merupakan kunci atau petunjuk bagi yang salah berlatih bukeng pitkip, Yap Sicu. Dan kalau kita tidak mau mengambil resiko dengan mencarinya di setiap bagian tubuh lawan maka benda itulah merupakan satu-satunya petunjuk yang amat berharga. Ah pemuda ini menjadi gembira dan wajah yang tadi gelisah itu sekonyong-konyong berubah girang. Kalau betul pelat tembaga yang dimaksudkan perkut hus yang ini menyimpan petunjuk demikian penting tentu saja dia akan mencarinya. Tapi, di mana letak HW Sengkok itu sendiri? Dia hanya mendengar namanya belaka tentang lembah ini dan tentang letaknya dia masih tidak tahu. HW Sengkok memang tidak menarik perhatian orang Kangou, karena itu tidak heran kalau lembah yang tidak bisa dimasuki ini jarang diketahui orang tempat tinggalnya. Karena itu bukong lalu memandang hwasio tinggi besar ini. Lo suhu, di manakah sebenarnya letak lembah gemas suara itu? Aku hanya mendengar namanya belaka tapi belum tahu letak daerahnya. Hektometer, lembah itu terletak di kaki pegunungan Guniusan, Yap Sicu, tepatnya di sebelah timur pegunungan Chinlingsan. Letaknya memang terpencil, dan kau dapat melihatnya dengan tanda-tanda kabut putih yang selalu menyelubungi hutannya. Ah, di timur Chinlingsan? Jauh amat pemuda ini terkejut. Ya, tapi dengan ilmu meringankan tubuhmu yang luar biasa kau pasti dapat pulang balik selama tiga hari, Yap Sicu. Dan kelebihan waktu lainnya dapat kau pergunakan untuk mencari kepingan pelat tembaga itu. HMM bukong tertegun tapi pekut hus yang yang sudah merasa cukup bicara itu tiba-tiba mengebutkan bajunya. Yap Sicu, bukankah cukup semua keterangan Pin Cheng kepadamu ini? Kalau kau ada yang kurang jelas baiklah katakan sekarang. Pin Cheng harus segera berangkat ke tikungan segitiga. Pemuda ini membelalakan matanya akan tetapi kemudian dia menggeleng. Tidak, lo suhu. Ku kira semua penjelasan tadi sudah cukup dapat ku mengerti dan mudah-mudahan tugas mencari benda itu dapat ku laksanakan dengan baik. Keramaian di Puri Naga bukankah masih beberapa hari lagi? Ya, sepuluh hari lagi, Yap Sicu. Dan semoga Buddha yang welas asih membantu kita. Pin Cheng pergi dulu kalau begitu. Selamat tinggal Hwasio itu menganggukan kepalanya lalu sekali berkelebat dia pun lenyap meninggalkan pendekar muda itu tertegun di tempatnya. Bukong sejenak termangu memandang kepergian Hwasio tinggi besar itu, tapi setelah bayangnya lenyap dia pun lalu berkelebat menuju ke Imur. Guniusanlah yang dituju, dan lembah HW Sengko yang mulai mengandung misteri dijadikan sasarannya. Tapi apakah berhasil pendekar muda ini mencari benda yang dimaksud Pout Hwasiang? Kita tunggu saja beritanya di Puri Naga. Yang jelas, pemuda itu sudah menemui Pek Hong dan Ceng Bi di sebuah kuil tua. Dan peyamarannya sebagai si Ang Bin. Si Au Jin telah membuat gara-gara perumukaran di antara dua orang gadis itu, di Mina Ceng Bi akhirnya melarikan diri akibat kesalahpahaman Pek Hong. Oh, kini mat kita ikuti kembali perjalanan si darah jelita Putri Beng San Pai Chu itu. Seperti kita ketahui, Ceng Bi telah melarikan diri dari kuil tua itu dengan tangisnya yang mengguguk. Dan sakit hatinya akibat dugaan Pek Hong yang amat menusuk perasaannya itu tak dapat diredakan begitu saja. Dia telah melampaui malam yang menyakitkan itu sampai menjelang fajar, dan matahari yang mulai timbul di atas tanah tampak menyorotkan cahaya yang kuning keemasan. Ceng Bi terengah-engah, dadanya masih terasa sesak tapi tangis yang semalam mengguguk itu kini telah mulai lenyap. Air mati yang menitik turun merupakan bukti satu-satunya betapa darah manis yang biasa gemira itu baru saja dirundung duka. Dan Ceng Bi mulai mencari sendang. Tubuh yang letih serta batin yang semalam dihimpit sakit itu kini terasa lelah. Dan Ceng Bi ingin membasuh mukanya. Dia lemas sekali, dan perihnya hati teringat kejadian semalam itu membuatnya mengeluh dengan air mati menitik satu persatu. Namun Ceng Bi menggigit bibir. Dia tidak mau dilanda duka terus-menerus, dan keinginan satu-satunya pada saat itu hanyalah mencari air. Dia haos sekali, dan tubuhnya yang letih membutuhkan air untuk menyegarkan badan. Air-air, air, di mana kau? Ceng Bi terhuyung-huyung dan tiba-tiba seolah merupakan jawabannya mendadak terdengarlah suara air bergemericik. Gadis ini tertegun dan muka yang pucat itu bertiba. Saja ditegakkan tengadah. Bunyi air yang gemerisik itu terdengar di sebelah kanannya, dan ketika dia melompat ke tempat itu tiba-tiba tampaklah sebuah metu air yang jernih di sebuah tebing bukitan A.A.H. Ceng Bi terbelalak gerang dan kaki yang sudah tersandung-sandung itu mendadak saja terasa kuat kembali. Air yang demikian jerih dan segar di bawah sebatang pohon itu sekoyong-konyong membawa kesegaran mujijat pada tubuhnya, dan begitu dia melompat menghampiri tiba-tiba saja Ceng Bi sudah berada di matu air ini. Gadis itu mengeluh pendek, dan kegembiraan meluap-luap akibat keletiban, tubuh yang mendapat penawar dahaga ini sudah dibungkukan ke depan. Ceng Bi membasuh mukanya, lalu seperti orang kehasan di padang pasir ia sudah menempelkan bimia meneguk air jernih itu sepuas-puasnya. Suara mencegeluk yang berulang-ulang terdengar di kerongkongannya tampak mengharukan, tapi setelah dirasa cukup gadis itu tiba-tiba menghentikan mimumnya. Dia memutar tubuh, bangkit berdiri dan perlahan-lahan memandang sekeliling. Lalu ketika dilihatnya sebuah kolam kecil di bawah matu air itu sekonyong-konyong matu gadis ini bersinar. Dia tiba-tiba saja ingin mandi, dan kolam kecil yang begitu jernih airnya itu tampak mempesona. Airnya dingin segar, dan dasar kolam yang kelihatan batu koralnya itu tampak menyegarkan sekali. Air, betapa nikmatnya kalau ia dapat mandi di kolam itu. Ceng Bi tiba-tiba menjadi gembira dan sakit hatinya perlakuan Pek Heng semalam itu mendadak tak diingatnya lagi. Dia ingin menyelam di kolam kecil itu, dan beberapa ikan yang berenang hilir mudik di dasar kolam sekonyong-konyong membuat mukanya berseri. Karena itu Ceng Bi lalu melepas pita rambutnya, dan begitu membuktikan bahwa di sekirar tempat itu tidak ada orang lain tiba-tiba saja putri Beng San Pai Chu yang cantik manis ini sudah melepas pakaiannya dan mencebur. Biur Ceng Bi langsung menyelam dan melihat ikan sama terkejut menyaksikan kedatangannya membuat gadis ini tiba-tiba tertawa geli. Dia mulai terkekeh, dan ikan yang ada di dasar kolam itu mulai dikejar sambil digoda. Ada yang ditarik ekom ya tapi ada pula yang dijentik seripnya hingga mirip seorang ibu sedang menjewer telinga anaknya yang nakal. Dan Ceng Bi yang masih setengah dewasa ini tiba-tiba saja kambuh sikap ke kanak-kanakannya. Putri Beng San Pai Chu itu tampak gembira, dan peimainan di dasar kolam yang mengasyikan hatinya itu dirampiaskan sepuas hati. Dan saking asiknya ia bermain sampai tidak mengetahui betapa seorang memandangnya terbelalak di atas pohon. Gadis ini baru terkejut ketika orang yang ada di atas pohon itu berteriak kepadanya, Hei, siluman cantik, apakah kau tiba-tiba saja ingin menjadi ikan duyung dan sebuah batu tiba-tiba dilemparkan ke tengah kolam itu? Belung suara yang mengejutkan ini membuat Ceng. Bi terkesiap kaget dan ketika dia melihat adanya seseorang di atas pohon itu gadis jadi menjerit tertahan. Dia selulup di bawah air, dan tinju yang dikepal-kepalkan dengan matah, terlule, itu diniaksudkan untuk mengusir. Tapi, mana orang ini mau mengerti? Dia yang menempel di dasar kolam itu lupa bahwa bagaimanapun juga dia mencoba menyembunyikan diri namun tetap saja air kolam yang jernih tembus pandang itu menampakkan tubuhnya yang telanjang bulat. Jadinya malah lucu dan menggelikan kalau Ceng Bi berusaha menutup-nutupi tubuhnya. Maka Ceng Bi yang melihat orang di atas pohon itu malah tertawa-tawa geli membuat dia menjadi gusar bukan main. Tapi ketika orang itu melompat turun dan melambaikan tangan kepadanya sekonyong-konyong gadis ini tertegun. Kiranya orang di atas pohon itu adalah seorang wanita, gadis cantik seusianya yang mengenakan baju hijau. Dan sementara di atas belalak ini tiba-tiba terdengarlah gadis di luar kolam itu berseru kepadanya, Hei, si Luman Duyung, mau apa kau berendam di dasar kolam? Ingin jadi ikan, ya? Wah, sinting otakmu itu. Hayo cepat bangun mumpung tidak ada otang. Maka Ceng Bi cepat-cepat mengeluarkan kepalanya. Tapi begitu dia nongol bentakanlah yang diberikannya, Si Luman Busuk, mau apa kau mengintai orang mandi dan gadis baju hijau yang dipelototi mukanya itu terbelalak. Hei, kau malah memaki aku tanyanya marah. Tentu saja. Habis kenapa kau mengintai orang mandi? Wah, aku tidak mengintaimu, Duyung Betina, tapi kaulah. Yang tidak lihat-lihat ada orang di atas. Cerewet, kau bawal yang pandal bicara. Siapa suruh kau kurang ajar kepadaku? Masuklah, biarku sumbat mulutmu yang ceriwis itu tanda seru. Ceng Bi tiba-tiba menarik kaki orang dan si gadis baju hijau yang sama sekali tidak menyangka ini jadi berbelalak kaget. Hei, mau apa kau tapi tiba-tiba lengan Ceng Bi sudah disendal. Kaki yang ditangkap itu disentak ke depan, dan gadis baju hijau yang kehilanganan keseimbangan tubuh itu tanpa ampun kecebur dalam kolam. Biur dua orang gadis muda itu saling memaki dan Ceng Bi yang merasa diganggu ini tiba-tiba menyelam sambil menarik kaki lawan. Dia kermaksud hendak memberikan hukuman pada si gadis baju hijau itu, dan rasa marahnya yang dikagetkan dari kegembiraannya itu tidak bisa dilenyapkan kalau tidak memberi hajaran. Karena itu dia lalu menjambak rambut lawan, dan si gadis baju hijau yang kebuakan dengan pakaian basah kuyuk itu tiba-tiba digaploknya. Plak air di dalam kolam bergolak dan si gadis baju hijau tampak menjerek tertahan. Dia metontah hebat, dan lengan Ceng Bi yang menjambak rambutnya itu sekonyong-konyong digigit. Aw Ceng Bi berteriak kesakitan dan saking marah dan gusam ya gadis ini tiba-tiba menjejak peiut lawan. Si gadis baju hijau yang menggigit ganti berteriak mengaduh, dan gigitannya pada lengan Ceng Bi tiba-tiba terlepas. Tubuhnya terdorong di dalam air, dan Ceng Bi yang teanjang bulat mempergunakan kesempatan ini untuk meluncur ke atas. Putri Beng San Pai Cu itu cepat-cepat melompat naik, dan pakaian yang ada di tepi kolam dikenakan secepat kilat serti orang di buru setan. Dan ketika ia selesai dengan care sekenanya, munculah kepala lawan di atas air. Siluman busuk, kenapa kau menggangu orang mandi Ceng Bi sudah mendelik dengan berapi-api sementara gadis baju hijau yang basah kuyuk pakaiannya itu tampak gemetar. Tapi gadis ini bukan gemetar karena takut, melainkan gemetar karma menahan amarah yang membuat dadanya meledak-ledak. Dia sudah melompat naik di atas kolam, dan Ceng Bi yang petentang-petenteng di depannya itu disambut dengan muka merah padam. Siluman duyung, siapa yang mengganggu kau? Aku hanya memperigatkanmu bahwa di tempat ini ada orang. Untung aku seorang wanita, kalau aku laki-laki bagaimana sikapmu? Apakah kau tidak malu mandi telanjang bulat ditonton orang lain? Keparat, siapa yang tidak malu ditonton orang lain? Adalah kau yang mengejutkan orang mandi dengan sikap kurang ajar. Kalau tidak, mana aku mau sudah? Eh, siluman busuk kau memang agaknya pandai bicara, dan untuk itu kau harus dihajar. Terimalah. Ceng Bi tiba-tiba sudah menerjang Majudin tangan kirinya yang berkelebat di pipi orang itu rupanya siap menggaplok lagi. Tapi gadis baju hijau melengking marah. Tamparan Ceng Bi yang diarahkan pada pipinya ditangkis lengan kanan, dan tangan kirinya yang tadi berkacak pinggang sekonyong-konyong menyambar ke depan. Yang diarah adalah pipi Ceng Bi dan dengan perbuatan ini agaknya dia bermaksud membalas penghinaan yang dialami. Tapi Ceng Bi mengeluarkan jengekan di hidung. Tamparannya disambut dengan lengan kanan, dan dua pasang lengan gadis yang sama-sama cantik itu bertemu. Duk-duk. Ceng Bi dan lawannya sama-sama berseru kaget dan dua pasang lengan yang sama halus namun penuh tenaga sinkang itu terpental. Ceng Bi tertolak mundur dua langkah sedangkan lawannya tergetar ke belakang satu tindak. Dan dua orang gadis ini sama-sama terbelalak. Wah, kiranya kau cukup berisi, ya? Pantas suka mengganggu orang lain Ceng Bi melancarkan ejekannya. Hem, dan kau kiranya siluman duyung, ya? Pantas hendak menggaplok orang yang tidak bersalah? Kau berani membenarkan dirimu sendiri, ya? Wah, kau siluman betina yang tidak tahu malu. Ya, dan kau adalah iblis perempuan yang tebal muka. Ceng Bi berteriak marah mendengar ucapan itu dia tanpa banyak bicara lagi. Tahu-tahu ya pun sudah melompat maju menyerang lawannya. Ejekan yang terakhir ini membuat mukanya menyala merah, karena dengan ejekan itu ia teringat. Akan mandinia yang telanjang bulat. Maka si gadis baju hijau yang diterjang ganas itu dipukulnya dengan pukulan cui mojiu, pukulan mengejar iblis. Tapi lawannya yang sudah mengelak itu membalasnya dengan tamparan maupun tendangan, maka adu cepat serta adu kelihayan ini pun terjadilah. Serang menyerang dan tangkis-menangkis segera terjadi baling susul, dan Ceng Bi yang merasakan kepandaian lawannya ini terkejut. Ternyata gadis baju hijau yang cantik itu hebat ilmu silatnya. Dan tenaga sinkangnya yang selalu lebih unggul tampaknya menang seusap. Maka Ceng Bi yang mendapat kenyataan ini jadi terkesiap kaget dan matanya yang memandang penuh kemarahan itu jadi semakin berapi-api. Dia panas sekali, dan rasa gusar yang semakin meluap membuat Ceng Bi penasaran dan mulai membabi buta. Putri Beng San Pai Chu itu rasanya ingin menelan bulat-bulat lawannya yang dibenci ini, tapi si gadis baju bijau yang tak gampang dirobohkan malah tersenyum mengejek. Dia melayani sepak terjang Ceng Bi yang ganas, dan kemarahan yang menggelogak di hati Ceng Bi ju seru disiramnya dengan seruan-seruan mengejek yang semakin memanaskan perut. Dan Ceng Bi yang memuncak kemarahannya ini melengking tinggi. Dia mengerahkan ginkangnya, dan tubuh yang segera menyambar-nyambar di sekeliling diri si gadis baju hijau itu disusulinya dengan pukulan ataupun tendangan yang bertubi-tubi. Tapi gadis yang tak dikenal ini mengimbanginya. Ceng Bi yang melengking penuh kemarahan disambutnya dengan lengking yang tak kalah nyaringnya, dan lawan yang berkelebatan di sekeliling dirinya itu disambut dengan putaran tubuh yang seperti gasing di susul lompatan-lompatan kakinya, yang naik turun sehingga rairit burung yang sedang berterbangan. Maka jadilah pertandingan dua orang gadis cantik yang sama-sama ingin memenangkan pertarungan tanpa mengalah itu. Semakin seru, dan tubuh mereka yang bergulung-gulung saling sambar itu akhirnya lenyap di telan bayangan yang demikian cepat. Ceng Bi lebih banyak melancarkan serangan-serangan gencar mengandalkan kecepatannya sedangkan si gadis baju hijau lebih banyak bertahan mengandalkan ketepatan gesiap tangkisannya yang selalu membuat lengan Ceng Bi tergetar. Dan pertandingan yang sekejap saja telah berlangsung puluhan jurus itu sama-sama menghilangkan kewaspadaan mereka terhadap sekeliling. Tidak tahu betapa seorang laki jakit dah memandang semua kejadian ini dengan matu gembira dan tiba-tiba seorang di antaranya tertawa bergelak. Hahaha, dua orang nona manis kenapa harus saling baku bantam disini? Wah, berhenti dulu dong, mari bermain-main dengan kami saja. Awas orang yang tertawa kasar itu sekonyong-konyong berkelebat ke depan dan dua orang gadis yang sedang bertanding seru ini mendadak dipisah. Ceng Bi didorong pundaknya ke kiri sedangkan lawannya itu didoreng ke kanan. Plak-plak tanda seru. Dua sentuhan perlahan itu tampennya tidak berlenaga tapi bukti bahwa dua orang gadis sampai terpental dan menjerit tertahan membuktikan bahwa si penengah yang usil ini memiliki Sinkang Kuat dan Ceng Bi serta si gadis baju hijau yang didorong tenaga hebat itu mencelos kaget. Mereka cepat memandang dan begitu melihat pendatang baru ini mereka sama-sama tertegung dengan muka terbelalak. Kirauya yang memisah mereka itu adalah seorang muda yang berparas tampan, tapi mukanya yang putih kepucatan itu membuat mereka mengkirik. Dan ketika pandang mati mereka sama beradu baik Ceng maupun lawannya berseru perlahan. Mereka melihat mati yang berputar seperti setan, dan Ceng Bi yang melihat baju hitam dari pemuda mengerikan itu tiba-tiba teringat. Pou Kwei seperti tanpa disadari tiba Ceng Bi sudah berteriak, dan pemuda baju hitam yang dipanggil namanya itu tertugun. Hai, kau sudah mengenal aku, Nona? Ceng Bi terkejut. Ia tidak sengaja melontarkan seruan itu, tapi karena sudah terlanjur ia pun mengangguk. Seperti kita ketahui, pengalamannya di Purinaga bersama si Ui Isiao Kwei yang membuat ia mengenal pemuda itu, maka tidak heran ia tiba-tiba terkejut menyaksikan kehadiran pemuda yang katanya adalah murid baru Chang Gan Sian Jin ini. Dan sementara ia tertegun tiba-tiba bayangan orang kedua yang tadi bersama pemuda itu melompat ke depan. Haha, agaknya ia kekasihmu yang terlupakan, Pou Kong Chu. Kalau tidak, bagaimana ia dapat mengenalmu? Dan kali ini si gadis baju hijau yang berteriak kaget, Hek Moko dan laki-laki pendek berkulit legam yang baru datang itu tercengang. Heh, kau pun mengenal aku, nona uah, mimpi apa Hek Moko ini semalain? Hehe, rupanya mereka ini bidadari-bidadari yang sengaja menyambut kita, Pou Kong Chu, maka tidak seharusnya kita tolak rejeki yang demikian besar. Iblis bermata jengkoliru tertawa bergelak dan suaranya yang bergemeruh seakan hendak memamerkan hikangnya. Tapi Cheng Bi serta si gadis baju hijau memandang marah, dan sinar mati mereka yang berapi-api itu tampaknya hendak membakar pembantu Chang Gan Sian Jin ini. Omongan orang yang amat kurang ajar membuat keduanya gusar namun sebelum memaki. Iblis berkulit hitam itu tiba-tiba si pemuda pertama melangkah maju sambil tertawa dibuat-buat. Nona-nona manis, demikian dia berkata dengan mulut menyeringai. Apakah kalian tidak tahu bahwa kalian membuat keributan di wilayah Hiat Goan Pang? Kalian bertempur di sini tanpa mentinta izin, dan kalau kalian menyerah baik-baik kami berdua akan membebaskanmu. Tapi tentu saja dengan syarat. Dan kalau kalian menerima kita berarti sahabaks. Hektometer, Cheng Bi bertolak pinggang lalu melirik ke si gadis baju hijau. Orang Sipau, jangan kau banyak tingkah di sini. Aku tidak sudi memenuhi apapun syaratmu, tapi siluman betina ini mau, tentu saja ia dapat menjadi sahabatmu. Cih, siapa sudi menjadi sahabatnya, siluman duyung? Kau saja yang memenuhi permintaannya, agar dapat mengalahkan aku dengan tenaga bantuan baru. Cheng Bi tertawa mengejek. Tanpa bantuan orang lain pun aku pasti dapat merobohkanmu, siluman betina. Kenapa harus minta si mati setan ini? Heh, jadi kau tidak mau bersahabat dengan si muka pucat ini? Dia terlalu memuakan perutku, siluman betina. Tapi kita rupanya harus mengusirnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertandingan kembali. Hei hei, kau benar, siluman duyung. Kita rupanya harus mengenyahkan dua manusia pangganggu ini. Apakah kau hendak menghadapi yang muka hitam ataukah yang bermuka pucat itu? Cheng Bi menjenek. Bagai ku sama saja. Tapi rupanya si mati setan itu membuatku ingin muntah. Kau hadapi dia, siluman betina dan aku menghadapi yang bermata jengkol ini. Aku ingin mendupaknya keluar. Setelah itu mari kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Bagus, dan mari kita lihat, siapakah yang lebih dulu mampu menyelesaikan tugasnya? Si gadis baju hijau tertawa dengan muka berseri dan lawan yang dijadikan bahan ejekan sudah membanting kaki dengan muka merah. Betina-betina tak tahu diri, apakan kalian belum pernah ditelanjangi orang Poh WKWI membentak. Kalau begitu majulah, kau lihat betapa dalam 20 jurus saja aku dapat membuat kalian roboh. Tapi Hek Moko tiba-tiba menggederukan tungkaknya. Wah, nanti dulu, Kongcu. Apakah mereka berdua hendak kau layani sendiri? Beri aku seorang dong, jangan terlampau serakah. Mana kuat seorang laki-laki melayani seorang wanita sekaligus? Haha, pikirkan ini, Kongcu, jangan terburu-buru. Pemuda itu menoleh. Jangan khawatir, Moko. Aku tidak bermaksud mengangkanginya secara berbareng. Aku hanya ingin merobohkan ini dulu, dan setelah itu, kita dapat saling bertukar kekasih. Bukankah nikmat kalau kita tukar-tukaran nanti? Dan aku ingin menikmati yang baju merah ini terlebih dahulu, Moko, baru setelah itu yang baju hiau. Haha, kalau begitu boleh, Kongcu. Tapi awas hati-hati terhadap kuda-kuda yang liar ini. Mereka tampaknya galak-galak, tapi tentu semakin senenggai ralikan bila sudah kita kuasai. Dua orang itu tertawa dengan kata-kata kotor dan cengbi serta si gadis baju hijau yang mendengar ucapan kurang ajar ini menaikan alisnya. Hampir berbareng mereka memekik ke depan, dan lengan yang sama-sama menampar itu berkelebat dengan kecepitan kilat. Tapi murid baru Changgan Sian Jin ini rupanya lihai. Melihat lawan bergerak saling mendahului tiba. Tiba dia tertawa mengejek, dan lengan mereka yang menampar kepadanya disambut tangkisan dari dalam keluar. Pia pelat. Cengbi dan si gadis baju hijau terpental dan Pongkawe yang melihat dua orang gadis itu terkejut tiba-tiba menubruk ke depan. Lengannya yang kiri menotok pundak si gadis baju hijau sedangkan tangan uya yang kanan mengusup dada cengbi. Keparat cengbi berteriak gusar dan dada yang hendak diraba itu diegos ke bawah, lalu secepat kilat dengan kemarahan memuncak ia nendang anggau terahasia lawan. Wah, kau hendak menghancurkan alat vitalku, Nona? Ha, jangan begitu dong. Bagaimana nanti kira kita bercinta Pongkawe meninggikan lututnya sedikit, dan tendangan yang amat berbahaya itu diterimanya. Duk. Cengbi mengeluh tertahan dan tubuh gadis itu terlempar. Dia merasakan ujung kakinya sakit bukan main, dan lawan yang melihat ia terguling-guling itu terkekeh. Cengbi naik pitam, maka sekali berteriak kerasia sudah melompat bangun dan menerjang lagi lawannya yang amat kurang ajar itu. Kini dua orang gadis mengeroyok Pongkawe. Tapi pemuda yang dikeroyok itu enak-enak saja melayani yang memarah-marah dengan tertawa-tawa. Dia menyelinap di antara pukulan-pukulan mereka, dan tangannya yang menolak kiri-kanan itu mulai mendapatkan sasaran. Pertama mengusap pipi Cengbi dan yang berikutnya mengelus dada si gadis baju hijau ataupun menyentuh leharnya. Maka jadilah pertandingan berat sebelah yang tidak menarik pada pertempuran ini, karena Pongkawe yang memang jauh lebih liai mempermainkan kedua lawannya dengan sikapnya yang kurang ajar. Dan hal ini tampaknya memang tidak terlalu luar biasa. Pongkawe Idaulu adalah murid Ang Ilomo, tapi setelah gurunya itu binasa di tangan Yap Go An Suwe dia lalu menjadi murid Chiang Gan Sian Jin. Padahal, sewaktu menjadi murid Mendiang Ang Ilomo saja dia telah memiliki ilmu-ilmu hebat seperti Hak Tok Chiong, Tangan Racun Hitam, maupun Hek In Chiang, Pukulan Awan Hitam, kedua ilmu sesat peninggalan gurunya yang pertama. Dan sekarauk, setelah diambil murid oleh Chiang Gan Sian Jin yang kecewa terhadap murid perempuannya yang murtad, Tok Sim Sian Li, dia mendapatkan tambahan yang luar biasa. Ilmu sihirnya Sin Gan Hoatlek, sihir mati sakti, yang dulu didapatnya dari Ang Ilomo kini sudah diperhebat dengan Sin Gan Ihuntu yang diperolehnya dari Chiang Gan Sian Jin. Dan senjata tongkat pipihnya yang biasa dipergunakan sudah jarang keluar apabila tidak menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Karena itu, menghadapi Chiang Bi berdua dia sama sekali tidak mengeluarkan senjata. Dengan tangan kosong saja dia telah sanggup menekan mereka. Dan hal ini memang dirasakan oleh Chiang Bi dan si gadis baju hijau. Mereka selalu terhentur tenaga Sien Kang yang melindungi tubuh pemuda itu, dan tangkisan yang membuat lengan mereka ngilu itu selalu terasa sakit. Dan lawan yang enak-enak melayani ini harus diakui keunggulannya. Chiang Bi diam-diam gelisah sekali, dan sekaranglah gadis itu merasakan benar betapa sesungguhnya ia masih harus belajar banyak di Beng San. Kekalahannya dengan orang-orang pandai membuat ia sadar, betapa betul keterangan ayahnya dulu, bahwa ilmu silatnya masih belum dapat diandalkan untuk menghadapi musuh-musuh kelas 1. Dan sekarang, menghadapi musuh yang lihai ini dia mendapat kenyataan pahit. Pau KWI terlalu kuat. Baginya, dikeroyok berdua saja dengan si gadis baju hijau yang tidak dikenal namanya itu tetap saja mereka kewalahan. Air, kalau sudah begini apa yang hendak dilakukan? Lawan mereka lihai, dan Chiang Bi tiba-tiba saja ingin pulang ke Beng San untuk memperdalam ilmu. Kalau saja dia patuh kepada nasihat ayahnya barangkali dia tidak bakal mengalami penghinaan banyak orang. Tapi teringat perjodohan yang hendak dipaksa oleh ayahnya itu tiba-tiba saja ia menggigit bibir. Chiang Bi tiba-tiba ingin menjerit, dan sakit hatinya teringat itu semua membuat gadis ini mengeluh perih. Mengapa ayahnya itu demikian bengis? Dan mengapa nasibnya demikian buruk? Ingin hidup menikmati kebebasan saya tidak dapat, apalagi ingin menikmati ketenangan. Dan satu-satunya orang yang mulai dekat di hatinya, Pek Hang si murid Tabok Hwesyo itu temiata juga telah melukai hatinya. Dia seakan-akan tidak diparbolahkan menikmati kebabagiaannya, dan cinta setitik yang mulai berkembang di hatinya hancur kandas di tengah jalan. Chiang Bi tiba-tiba melihengking marah, dan teringat pedangnya yang dirampas si Ui Isiao Kwei menjadikan dia matu gelap. Gadis ini menerjang ke depan, dan kedua tangannya yang bergerak bergantian itu memukul dan menampar dengan kekuatan penuh. Dia ingin mengadu jiwa dalam pertempuran ini, dan kalau dia tewas di tangan murid Chiang Gan Sian Jin itu biarlah. Biar, ia mati agar tidak usah menerima penderitaan-penderitaan hidup yang pahit ini. Chiang Bi berlaku nekat dan si gadis baju hijau yang tampaknya juga sama-sama naik darah itu bertindak sama. Gadis ini mengayunkan lengannya, dan sebatang dayung kecil tahu-tahu menyambar pinggang si pemuda baju hitam. Pou Kwei terkejut, karena tidak mengira bahwa seorang lawannya mengeluarkan senjata. Dan Chiang Bi yang tampaknya ingin mengadu jiwa itu menyerang dua kali berturut-turut ke arah leher dan ulu hatinya. Maka murid Chiang Gan Sian Iin ini pun berkelebatlah. Tangan kirinya menangkap dayung si gadis baju hijau sedangkan tangan kanannya mencengkeram tangan Chiang Bi yang menyambar ulu hati. Serangan ke leher dia biarkan saja, tapi uap hitam yang melindungi tubuhnya ini tampak tiba-tiba tersamar. Plak-plak des! Tiga gebrakan yang berlangsung cepat itu mengenai sasarannya, dan dayung si gadis baju hijau yang tertangkap tiba-tiba tak dapat dilepas. Dan tangan Chiang Bi yang dicengkeram Pou Kwei sekonyom-konyong ditarik ke depan disusul sentakan ke atas yang membuat muka gadis itu berdekatan dengan muka lawannya. Haha, kau minta dicium, non-amanis? Baiklah, lihat orang si Pou ini merasakan lembutnya pipimu, ngok tiba-tiba saja pipi Chiang Bi dicium dan gadis yang terbelalak itu berteriak marah. Dia meronta sekuat tenaga, tapi tangan kirinya yang melekat di leher orang mendadak tak mampu ditarik. Chiang Bi kaget sekali, dan saat itu si gadis baju hijau yang ditangkap dayungnya juga tiba-tiba ditarik ke depan. Nona manis, marilah mendekat. Aku juga ingin merasakan nikmatnya mencium bibirmu. Kesinilah. Pou Kwei menghentak tangannya dan gadis baju hijau enak mendengar kata-katanya itu berseru kaget. Dia mendapatkan pilihan di sini, mandah dicium tapi dayung tetap di tangan ataukah melepas dayung tapi tidak dicium. Dan ternyata gadis ini memih kemungkinan kedua. Haha, kau minta dicium, non-amanis? Baiklah, lihat orang si Pou ini merasakan lembutnya pipimu, ngek tiba-tiba saja pipi Chiang Bi dicium dan gadis yang terbelalak itu berteriak marah. Dia merasa geli dan ngeri ketika tadi melihat Chiang Bi dicium pipinya, karena itu begitu dayungnya ditarik dan ia hendak dicium oleh pemuda kurang ajar ini tiba-tiba saja ia melepaskan dayungnya. Tapi, sekonyong-konyong gadis baju hijau itu terkesiap kaget. Tangannya ternyata bertemu tenaga menyedot yang mengalir di batang dayungnya, dan begitu ia berusaha melepaskan diri ternyata sia-sia. Dan pada saat itu tahu-tahu saja tubuhnya telah tertarik ke depan dan dicium warang. Ayah gadis ini berteriak keras dan muka Pou Kwei yang sudah dekat di mukanya sendiri itu tiba-tiba membuat ia marah. Bibir yang hendak dicium sekonyong-konyong dimelengkan, dan Pou Kwei yang luput mengecup bibir si gadis baju hijau itu nyelonong mengenai hidungnya. Cup suara kecupan yang keras ini membuat Pou Kwei terkekeh dan meskipun dia tidak berhasil mencium mulut orang tapi pemuda baju hitam itu tampaknya gembira juga. Pemuda ini tertawa bergelak, dan orang yang sudah tidak berdaya itu tiba-tiba ditotoknya. Jari tangannya berkelebat, dan sekali dah menyentuh jalan darah Kai Huyat di pundak lawannya maka robohlah si gadis baju hijau itu dengan satu keluhan pendek. Dan ketika dia menotok pula jalan darah Tiong Chu Huyat di tengkuk Chengdi maka robohlah putri Beng San Pai Chu yang satu ini. Dua-duanya berhasil dilumpuhkan, dan gebrakan yang terjadi di antara mereka itu temiat tak tepat berjalan 17 jurus saja. Tidak sampai 20. Haha, bagaimana sekarang, nona-nona manis bukankah kata-kataku tadi dapat dipercaya? Lihat, belum 20 jurus aku telah dapat melumpuhkan kalian. Dan karena yang baju merah ini kelewat menghinaku maka dia harus melayaniku terlebih dahulu. Pemuda muka pucat itu menuding Chengdi dan Chengdi yang melihat ancaman bahaya ini menjadi pucat parasnya. Tapi jangan kau gelisah, adik manis. Orang Shippo selamanya tidak pemah memaksa orang. Kita berdua harus melakukan percintaan kita ini secara suka sama suka, dan arak sorga pasti akan membuatmu berada di langit tingkat 7, haha. Murid Shanggan Sian Jin itu tampak gembira dan Chengdi yang mendengar disebutnya nama arak sorga itu hampir saja. Berseru kaget. Dia menjadi pucat bukan main mendengar kata-kata itu, karena sekaligus teringat akan cerita Pek Hang tentang robohnya pendekar gurun neraka di tangan Tok Sim Sian Li. Awal celaka dari arak perangsang berahi inilah bekas general muda itu mempunyai anak haram, dan sekarang dia yang hendak dicekoki arak itu bakal mendapat bencana. Maka Chengdi yang terbelalak ngeri itu mengeluh panjang dan Pou Kwei yang sudah menyambar tubuhnya itu tahu-tahu telah mendapatkan gadis ini pingsan dalam pelukannya. Pou Kwei tertegun, tapi tiba-tiba dia tertawa ke arah Hek Moko. Moko, gadis ini rupanya mengenal arak sorga. Aku jadi ingin tahu siapa dia. Kau bawalah si baju hijau itu dan aku ingin bermain-main dulu dengan yang baju merah ini, Hek Mokom gangguk. Baik, Kongcu. Tapi ingat janjimu tadi. Kalau kau sudah selesai dengan si cantik itu kita tukar-menukar kekasih. Apakah si baju hijau ini pun perlu diberi arak sorga? Murid Shanggan Sian Jin itu menyeringai. Lebih baik begitu, Moko, tapi biarkan dia merontaro atta dahulu. Menikmati kuda liar yang menyepak-nyepak bukankah bakal menaikkan nafsu kita? Nah, aku pergi dulu, Moko dan sekali mengagerakan kakinya pemuda baju hitam itu tiba-tiba berkelebat ke selatan membawa Chengdi. Hek Moko terkekeh, dan dia memandang penuh nafsu ke arah si gadis baju hijau yang menggelepak di tanah, tapi dia tidak banyak bicara lagi, dan gadis yang hanya terbelalak dengan wajah ngeri itu tahu-tahu sudah disambarnya pula. Hanya kalau Pou Kwei membawa korbannya ke selatan adalah iblis berkulit hitam ini menyelingap ke arah utara. Demikianlah, sebentar saja dua manusia tak berberahlak itu telah pergi dari bekas pertempuran dan keributan yang tadi terjadi itu pun heninglah. Suasana sunyi. Kembali seperti semula, dan air yang gemericik di tebing itu masih terus mengucur. Oh, Chengdi dibawa lari dengan muka terkekeh-kekeh. Pou Kwei yang tampaknya gembira luar biasa ini membopong tubuh korbannya dengan metaberseri. Dia mencari gua, dan karena itu adalah tempat yang sudah dikenal maka sebentar saja Din telah menemukan tempat ini. Gua yang besar lagi dingin dimasukinya, dan dengan langkah tergesa gesa Din memasuki gua itu. Lalu tubuh Chengdi yang masih pingsan diletakkan hati-hati di atas tanah. Gadis ini cantik, dan tubuhnya yang ranum pada tampak segar sekali. Hem, pasti asik dia sekarang ini. Dan membayangkan dia mendapatkan korban baru sudah membuat nafsunya bergolak. Tapi Pou Kwei memang pemuda aneh. Dia tidak segera melahap setiap daging segar yang ada di depan mulutnya melainkan ingin dikunyah dahulu secara perlahan-lahan. Dan untuk itu Din mempunyai berbagai kera. Kepandainya yang tinggi memungkinkan dia untuk terbuat apa saja dan selama ini memang belum pemah dia gagal. Ada Sin Gan Ihuntu yang dapat mempengaruhi pikiran korbannya, atau ada pula bius perampas untuk calon korban yang menolak. Tapi yang paling dasyat adalah pemberian arak sorga. Arak ini dapat menjadikan seseorang seperti binatang, dan siapapun yang telah menikmati pasti roboh. Jangankan orang biasa, pendekar Gurun Neraka yang dahulu masih menjadi jenderal itu ternyata tidak tahan pula. Dia bertekuk lutut dalam amukan nafsu berahinya, dan Tok Si Sian Li yang mencekoki korbannya itu mendapatkan kepuasan besar. Itu adalah cerita. Yang dia ketahui sendiri. Dan arak sorga memang hebat. Minuman itu mampu membuat seseorang kehilangan segala galanya sampai seperti hewan yang tidak berharga. Hahaha, dan kau tidak akan muntah-muntah lagi menghadapiku, baju merah Pou. Kwei tertawa keji, memandang korbannya lalu menotok untuk menyadarkan Cheng Bi. Dan benar. Cheng Bi memang tiba-tiba membuka mata. Gadis itu mengeluh, tapi begitu bertebu pandangan dengan pemuda ini kontan Cheng Bi berteriak kaget. Ia mengepal tinju dengan metu berapi, tapi pemuda yang dipandangnya itu terkekeh-kekeh. Jangan melotot, nona manis. Sebentar lagi matamu yang terbelalak indah itu akan terpejam nikmat. Dan aku akan mendengar rintihanmu yang memanaskan berahi untuk ahim ya kita bersenang-senang di gua ini. Apakah kau ingin bebas? Cheng Bi tidak menjawab. Ia hanya mendelik penuh kenencian kepada lawannya itu dan Pou Kwei yang melihat sikapnya ini tertawa. Pemuda itu menggelakan tangannya, dan angin dingin yang menyambar tajam tiba-tiba membebaskan jalan darah Cheng Bi. Seketika Cheng Bi melompat, dan Pou Kwei yang masih duduk di lantai itu menyeringai gembira. Ha, kau ingin melemaskan tubuhmu, nona? Meliuk-liuklah, putar inggang dan angkat kakimu itu agar tidak kejang murid Cheng Gan Sian Jin ini memandang berseri dan Cheng Bi yang melihat pemuda itu sama sekali tidak khawatir akan kebebasannya tiba-tiba melengking gusar. Dia langsung menerjang, dan kaki tangannya yang bergerak-gerak sating susut dengan pukulan bertubi-tubi itu menyerang dasyat. Tapi lawannya yang bermuka pucat ini tertawa. Tempa meompat bangun dia menangkis serangan bertubi-tubi itu dan... Cheng Bi yang penasaran dengan emosi meluap-luap itu sekonyong-konyong dibentak. Nona, kembalilah ke tempat dudukmu. Lihat mataku yang mengeluarkan lidah api ini. Dan aneh sekali, Cheng Bi yang mengamuk penuh kemarahan itu tiba-tiba berseru tertahan. Dua lidah api menyambar tubuhnya dari sepasang metal lawan, dan dia yang terkejut ini melompat tinggi. Tapi celaka, sebuah totokan tiba-tiba meluncur mengenai pergelangan kakinya. Tuk Putri Beng San Pai Chu itu mengeluh kaget dan tanpa ampun ia roboh terbanting. Sedangkan api yang tadi menyambar tubuhnya itu sekonyong-konyong lenyap terganti si baju hitam yang sudah berdiri di depannya. Haha, bukankah sekarang kau mulai patuh kepadaku, Nona? Dan lihat kesaktianku tadi. Aku dapat menyerangmu dari jarak jauh. Kalau bermaksud membunuh tentu kau sudah roboh binasa. Tapi tidak, kita hari ini bukanlah lawan melainkan kawan. Dan kau harus tunduk kepadaku, Nona, jangan coba menentangnya. Eh, Nona manis, sebenarnya kau ini siapakah? Siapa namamu? Pou Kwei melangkah maju dengan metu bersinar-sinar tapi Cheng Bi meludahi mukanya. Jahanam si Pou, jangan dekati aku. Aku tidak sudi menjawab pertanyaanmu. Eh, mengapa begitu pemuda ini terbelalak? Kita adalah sahabat, Nona, dan jangan kau bersikap sombong. Orang si Pou ini dapat memakakamu bila dia mau, tapi sebaiknya kau bicara baik-baik saja. Jangan membuat aku naik darah. Hektometer, memangnya kenapa kalau naik darah? Mau membunuhku, ya? Aku tidak takut Cheng Bi berteriak marah. Setan, kenapa kau demikian liar? Minta aku membuktikan, ya? Baiklah, lihat ini, Pou Kwei tiba-tiba mengusap telapak tangannya dan begitu uat hitam keluar seperti asap sekonyong. Konyong dia membentak Cheng Bi dengan suara mengaung mirip iblis keluar sarang, Nona keras kepala, sebutkan namamu dan Cheng Bi yang mendengar suara penuh pengaruh itu tertegun. Dia seakan terpaku oleh bentakan yang mengandung tenaga gaib itu, dan kesadarannya yang berat sekonyong-konyong hilang. Maka dengan tidak disadari lagi ia pun menjawab, Aku berenam A Cheng Bi. Dan siapa simu aku si so, tempat tinggalmu di Beng San Pai? Hi, kalau begitu apa hubunganmu dengan Ciyok Tau Tai Hiap So Iti Beng? Dia adalah hayahku. Haa Apo Kwei melompat kaget dan jawaban yang tidak disangka-sangka itu benar-benar amat mengejutkan hatinya. Oleh karena itu dia jadi terbelalak dan pengaruh sihirnya yang lenyap akibat kekagetannya ini itu membuat Cheng Bi sadar kembali. Dan begitu gadis ini sadar akan keadaannya yang disihir orang menjadi marah bukan main. Dia hendak menggerakkan tubuhnya, tapi kaki yang ditotok lumpuh membuat Cheng Bi melampiaskan kegusarannya dengan makian pedas. Orang si Pou, kau sungguh manusia hina yang tidak tahu malu. Apakah begini kegagahanmu menghadapi seorang wanita? Cih, kalau aku dapat melawanmu tentu mukamu yang tebal itu sudah ku beset mampus. Haha, jangan kau berlagak seperti itu, adikku sayang. Tanda petik. Pou Kwei tertawa. Kau tahu bahwa aku bukan tandinganmu. Dan setelah aku tahu bahwa kau ternyata putri Beng San Pai Chu tentu saja aku tidak mau bersikap kasar kepadamu. Tapi kau harus bersikap manis kepadaku, adik sou, dan jangan kita bermusuhan lagi. Eh, kau tentu mau menjadi istriku, bukan? Percayalah, aku cinta kepadamu, adik sayang, dan aku tentu akan melamarmu pada ayahmu di Beng San Pai sana. Pou Kwei tertawa gembira dan cengbi yang mendengar kata-katanya ini menjadi muat. Orang si Pou, jangan kau melantur seperti orang gila. Aku tidak sudi menjadi istrimu dan lebih baik kau enyah dari sini meninggalkan aku. Eh, kenapa begitu, adik manis? Aku cinta kepadamu sungguh mati. Aku cinta padamu dan apapun yang kau minta tentu bakal kuturuti. Bukankah aku cukup tampan? Dan aku pun masih muda, kesaktianku hebat dan kau tentu bisa meminta ilmu-ilmu yang tinggi kepadaku. Cih, aku tidak sudi mempelajari ilmu sesatmu, orang si Pou. Kau bersama gurumu itu manusia-manusia iblis yang tidak tahu malu. Hektometer, kalau begitu kau menolak cinta kasihku, adik manis? Kau tidak mau ku jadikan istri yang paling ku sayang? Jahanam, siapa yang sudi menjadi istrimu, orang si Pou? Kau manusia hina yang tidak pantas hidup di muka bumi ini. Hayo bebaskan aku dan pergilah. Pou Kwei tiba-tiba tertawa mengejek dari sinar, matanya yang keji tiba-tiba berkilat mengerikan. Baiklah, kalau kau tidak mau menyerahkan hatimu kepadaku maka biarlah tubuhmu yang menyerahkan diri, Sou Cheng Bi. Dan hendakku lihat apakah kau mampu menahan semuanya ini. Pemuda itu merogoh sakunya dan sebuah botol arak tiba-tiba sudah berada di tangannya. Dengan menyeringai seperti iblis dia. Membuka tutup botol ini, dan bau yang luar biasa wanginya tiba-tiba keluar dalam gua. Cheng Bi hampir tersedak oleh bau yang amat keras itu, tapi Pou Kwei yang melangkah maju sambil tertawa itu jauh lebih mengerikan daripada segala bau arak. Dia terbelalak pucat, dan Pou Kwei yang terkekeh-kekeh melihat muka calon korbannya ini kelihatan gembira. Bukalah mulutmu, nona manis. Nikmatilah arak kebabagiaan ini. Pou Kwei berkata penuh pengaruh terhadap Cheng Bi namun gadis itu menggelengkan kepalanya dengan bibir gemetar. Tidak, tidak, bunuh sajalah aku, orang si Pou, bunuh sajalah aku. Cheng Bi hampir menjadi histeris tapi murid Chong Gan Sian Jin itu tiba-tiba menggerakkan jarinya. Rahang Cheng Bi yang terkatup mendadak ditotok, dan begitu rahang ini. Tertotok tiba-tiba saja mulut Cheng Bi terbuka dengan sendirinya tanpa dapat ditutup. Awuh Cheng Bi mengeluh dan Pou Kwei yang sudah siap menuangkan arak berbahaya itu tertawa bergelak. Haha, nikmatilah arak pengantin ini, calon istriku sayang, dan setelah itu ikatan perjodohan antara murid Chong Gan Sian Jin dengan putri Beng San Pai Chu Resmilah. Mari! Pou Kwei mengangkat cawannya dan Cheng Bi yang melihat semuanya itu dengan metu, terbelalak, hampir saja roboh pingsan. Gadis ini tidak dapat berbuat apa-apa, dan mulutnya yang terbuka tanpa dapat ditutup itu sunggah merupakan siksaan besar baginya. Tapi ketika cawan arak menempel tepat di bibimnya tiba-tiba sebuah bentakan disusul berkelebatnya sesosok bayangan mengagetkan mereka yang ada di dalam gua. Manusia si Pou, hentikan perbuatanmu yang terkutuk ini. Terang sebuah kerikil kecil tiba-tiba menghantam cawan. Arak dan Pou Kwei yang terkejut melihat araknya tumpah seketika membalikan tubuh dengan muka kaget. Kau di depan mereka tahu-tahu telah berdiri seorang pemuda berbaju kuning dan Pou Kwei yang mengeluarkan seruan kaget itu tertegung dengan muka berbah. Kiranya si wakil perkumpulan getang berdarah, Oke Kui Lun Aptow yang oleh Cheng Bi biasa dipanggil si setan baju kuning. Ah Ceng Bi serasa lobos dari lubang maut dan Pou Kwei yang menjublak di depan mereka itu Ahimia sudah berhasil menguasai diri. Pemuda baju hitam ini tampak marah, tapi kegusarannya yang ditahan itu menjadikan dia gelap mukanya. Sayledara Oke, kau ada apakah mengganggu arusan pribadi kudis ini? Aku tidak mengganggumu dan tidak pula kau menggangguku. Hektometer murid Hek Kwei itu-itu mendengus marah. Kau tidak menggangguku atau kau menggangguku sama sekali tidak ada bedanya bagiku, orang Sipou? Yang jelas kau hendak mengganggu putri Beng San Pai Cu itu dan untuk ini seharusnya kau kupukul mampus. Tapi mengingai gurumu dan kau yang sebagai tamu di Hiat Goan Pang biarlah semuanya ini kuampuni. Dia bersama ayahnya merupakan tamu-tamu terhomat pada acara ulang tahun perkumpulan gelang berdarah. Apakah kau hendak merusak acara ini dengan penghinaanmu terhadap putri ketua Beng San Pai? Kuilun memandang benis dan murid Shanggan Sian Jin itu melotot. Pau Kwei merasa penasaran, karena itu pemuda ini menjawab, tapi itu adalah tanggung jawabku, Saudara Oke. Kenapa kau harus membelanya? Ciuok Tau Tai Hiap memang menjadi tamu Hiat Goan Pang pada acara pembukaan tahun pertama perkumpulan kalian tapi bukankah semuanya itu akal kita bersama untuk menghancurkan lawan? Kita telah saling berjanji untuk bekerja sama, Saudara Oke, dan harap kau ingat semuanya ini. Saling mengganggu di antara sahabat sendiri sungguh perbuatan yang tidak bijaksana. Tutup mulutmu tiba-tiba Kuilun membentak. Siapa yang tidak tahu akan perjanjian itu? Tapi perjanjian kita tidak menyangkut tentang perkosaan ataupun penghinaan terhadap gadis-gadis muda, orang Shippo, dan kau yang telah melakukan perbuatan ini di wilayah Hiat Goan Pang sungguh telah mencoreng memukaku sebagai wakil ketua perkumpulan gelang berdarah. Apakah kau kira wilayah Hiat Goan Pang boleh dipergunakan sebagai tempat perkosaan? Murid Shanggan Sian Jin itu merah padam. Saudara Oke, diam. Aku tidak mau banyak bicara lagi, orang Shippo. Sebaiknya kau cepat meninggalkan tempat ini dan pergelahu Pang Chu dari Hiat Goan Pang itu memotong perkataan orang dan tangannya yang menuding ke mulut gua disambut muka yang semakin gelap oleh murid Shanggan Sian Jin itu. Tapi Pou Kwei rupanya jerih menghadapi lawan yang bersikap penuhi bawah itu dan dia yang melihat kesungguhan orang, tidak banyak bicara lagi. Baiklah, Saudara Oke. Mengingat kedudukanku yang sebagai tamu di wilayah Hiat Goan Pang baiklah aku pergi. Tapi sikapmu yang demikian kasar ini tentu akan kuadukan pada gurumu. Wan Lo Chiampo tentu tidak setuju dengan caramu ini dan beliau pasti akan menegurmu dengan hebat. Pou Kwei melompat keluar dan tinjunya yang dikepal menunjukkan betapa marah murid yang satu dari Shanggan Sian Jin ini. Tapi Ho Pang Chu dari perkumpulan gelang berdarah itu bersikap tidak peduli. Dia acuh tak acuh saja terhadap kemarahan pemuda baju hitam itu dari begitu lawan lenyap dia pun sudah melompat menghampiri Cheng Bi. Matanya yang penuh kesedihan tampak kuyu, tapi dagunya yang mengeras menandakan pemuda ini dalam keadaan tidak gembira. Nona So, kau belum terlambat diganggu bukan? Hektometer, maafkan aku, Nona. Perkumpulanku memang bersahabat dengan orang otang yang tidak kau sukai, dan sebaiknya kau cepat meninggalkan tempat ini sebelum segala sesuatunya menjadi jauh lebih mengerikan bagimu. Kui Lun membebaskan totokan Cheng Bi dan kata-katanya yang penuh perhatian membuat Putri Beng San Pai Chu ini membelalakan mata. Ia sudah melompat bangun, dan Cheng Bi yang merasa betapa ia lolos dari kekejian murid Shanggan Sian Jin itu tertegun. Ui isiau kowei, kau, mengapa menolongku? Dan bagaimana kau bisa tepat datang di tempat ini? Hektometer, secara kebetulan saja, Nona. Aku sedang meronda ketika melihat bayangan murid Shanggan Sian Jin itu masuk ke sini memondongmu. Tadinya aku tidak tahu kalau kau yang dibawa, tapi begitu tahu tentu saja aku tidak dapat membiarkannya menjamahmu. Dia memang iblis keji yang berbahaya, dan kalau bertemu lagi sebaiknya kau menyingkir, Nona So. Hektometer, Cheng Bi membelalakan mata. Jadi karena aku yang hendak diganggu kau lalu menolongku, ui isiau kowei. Jadi kalau gadis lain kau membiarkannya, saja? Pemuda ini melengak. Eh, siapa yang bilang begitu? Kau sendiri. Tadi kau bilang bahwa begitu kau melihat bahwa aku yang hendak diganggu maka lalu datang menolong. Jadi kalau lain wanita kau hendak membiarkannya, ui isiau kowei. Ah, ini, hektometer, agaknya tidak, Nona So. Karma aku pribadi paling benci terhadap perkosaan itu. Dan wilayah Hiat Goanpang memang juga bukan tempat untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Apalagi orang yang hendak diganggu adalah engkau. Hektometer, kenapa ada keistimewaan untuk diriku, ui isiau kowei. Apakah karena aku hendak kau tawan lagi? Eh, tidak, Nona Pemuda itu terkejut. Sama sekali bukan soal itu. Kalau begitu apa yang hendak kau maksudkan? Hih hendak mencari muka. Pemuda ini marah mukanya. Hebat kata-kata Cheng Bi itu baginya, tapi dia yang melihat Putri Beksan Pai Chu ini memandang penuh selidik akhirnya meaarik napas berat dan mengerutkan dahi. Nona So, demikian dia berkata dengan suara getir. Apa yang meajadi kecurigaanmu secara bertepihan terhadap diriku sesungguhnya tidak benar. Aku tidak memiliki pamrih apa-apa, dan kalaupun ada maksud-maksud terkeatu di dadang hatiku itu sesungguhnya karena dorongan perasaan hati melulu. Aku tidak dapat melihat kau menderita, Nona, dan karena itu aku akan menjadi sedih sekali bila kau sampai celaka. Kenapa, ui isiau kawaii? Bukankah celaka atau tidak celaka itu adalah urusanku sendiri? Kenapa kau tampaknya begitu peduli? Hektometer, karena aku, karena aku. Karena apa, ui isiau kawaii? Karena aku cinta padamu, Nona. Cheng Bi terkejut dan wakil ketua hiat Goan Pang itu juga tampaknya gugup mendengar kata-katanya sendiri ini. Dia tampak merah dan tersipu-sipu, tapi Cheng Bi yang meider, gar pengakuan itu tertegung dengan metu, terbelalak lebar. Teringatlah Cheng Bi oleh ucapan Pek Hang dahulu di dalam gua bawah tanah, betapa murid Tabok Hwesyo itu mengatakan bahwa si setan baju kuning ini kelihatannya jatuh cinta kepadanya. Tapi karena dia membenci pemuda ini atas perbuatannya yang sudah-sudah membuat dia tidak percaya. Siapa kira, di dalam gua yang berlainan ternyata ia mendengar kata-kata itu dan membuktikan kebenarannya. Dan Cheng Bi yang baru saja ditolong dari bahaya yang jauh lebih mengerikan dibanding maut itu terkesima. Namun Ahimia gadis ini tersenyum pahit. Pemiatan orang tentang cinta membuat dia terengat akan keadaan dirinya sendiri. Betapa dia juga jatuh cinta terhadap pendekar Gurun Neraka namun yang tampaknya bertepuk sebelah tangan. Dan kini, pemuda yang dulu dibencinya tapi telah menolongnya dari kekejian iblis Shippo itu temiatan telah mengucapkan pengakuan. Jatuh cinta terhadap dirinya.